Duri Bunga Ju Jilid 5 Air Matu Cintat Syao Dai dan Li Wan Wai adalah teman sejak kecil, mereka bersama-sama main tanah liat, memakai celana pendek, tumbuh besar bersama. Mereka berdua bersamaan waktu mendapat guru, bersamaan waktunya belajar, tentu saja bukan dari seorang guru. Satu Cinta Segitiga yang Rumit Ada kalanya mereka bersama-sama mengerjakan satu hal bukan hal yang tidak baik, ada kalanya bersama-sama mengerjakan satu hal malah jadi tidak baik, dan yang tidak baik ini sangat banyak. Tidak baik dikatakan, tidak baik dijelaskan, tidak baik mengurusnya, lebih-lebih tidak baik berpisah. Mimpi pun tidak akan terpikirkan dirinya akan diundang makan oleh Ouyang Usuang, Ouyang yang tidak ada duanya. Ksio Adai kenal dengan Ouyang Usuang, Li Wan Wai juga kenal Ouyang Usuang, karena Ouyang Usuang adalah wanita yang dicintai Ksio Adai dan Li Wan Wai secara bersamaan. Ksio Adai kembali menyesal lagi, menyesal tidak seharusnya menerima undangan makan ini. Menyesal tidak percaya dengan kata-kata orang dulu bahwa tidak ada resta yang baik, menyesal tidak seharusnya dia makan tau. Makan tau pelayannya Ouyang Usuang. Lebih-lebih tidak seharusnya dia mandi, karena pelayan yang bernama Ksio Cui itu pasti akan mengabarkan bahwa dirinya hampir saja tidak mempunyai celana untuk dipakai menghadap majikannya. Ksio Adai ingin setelah kejadian ini, mencari seorang tukang ramal untuk meramalkan nasibnya setahun ini. Di tahun ini dia bertentangan dengan apa, kenapa sejak dirinya menerima surat dari merpati pos Li Wan Wai, dia menjadi sial terus, dan juga nasib sialnya semakin lama semakin banyak, dan semakin aneh. Kulit wajah Ksio Adai yang setebal tembok telah menjadi merah, saat berhadapan dengan orang yang dicintai bersama-sama Li Wan Wai. Ini juga satu berita baru, tidak lebih kecil dengan berita Ksio Adai tidak bercelana, karena orang yang kenal Ksio Adai, semuanya tau Ksio Adai hanya bisa membuat orang menjadi merah wajahnya, tapi orang lain tidak pernah melihat wajah Ksio Adai menjadi merah. Ksio Adai, apa kabar, kata Ooyang Wusuang. Ksio Adai tetap saja Ksio Adai, dia masih mempunyai satu kelebihannya itu pura-pura bodoh. Tidak baik, tertawalah Ooyang Wusuang yang sebenarnya tidak cantik, tapi wajahnya mempunyai kesan yang sulit dikatakan orang membuat orang sekali melihat dia merasa dia sangat spesial, dan juga bisa menimbulkan perasaan setelah melihat sekali ingin melihat kedua kali, ketiga kali, tawanya, tawa dia. Seperti juga tawa Liwan Wai bisa memikat orang, tawa yang bisa memikat tidak peduli berbeda jenis atau sama jenis. Beberapa tahun ini, Ksio Adai mati-matian ingin belajar menirukan tawanya Liwan Wai, ternyata alasannya adalah ini, ternyata tawanya Ooyang Wusuang dan tawanya Liwan Wai begitu menarik. Kenapa tidak baik tadinya baik, tapi setelah melihat kau jadi tidak baik apakah kau masih mencintai aku? Tanya Ooyang Wusuang sambil menatap tajam pada Ksio Adai. Wanita yang begitu memikat, begitu pulos, walau dia dengan Ksio Adai dan Liwan Wai sama berusia 19 tahun, paling banter hanya dipanggil wanita besar, Tapi wanita besar sekali menikah orang, begitu bertemu dengan kekasih lama, tidak mengatakan apakah benci padaku malah sebaliknya berkata, apakah masih mencintai aku? Apakah tidak bisa dikatakan kepolosannya sangat lucu? Ksio Adai jadi merasa bodoh ditanya begitu, dia sungguh tidak terpikirkan lawan bicaranya bisa bertanya dengan pertanyaan yang begitu belak-belakan, dia tidak ingin berkata bohong pada Ooyang Wusuang. Mau mengatakan tidak cinta, nyata kata-kata itu berlawanan dengan hatinya. Mau mengatakan cinta, mana bisa kata-kata itu keluar dari mulutnya, dia adalah nyonya yang telah bersuami. Makanya Ksio Adai tidak bisa menjawab pertanyaan ini, dia diam tidak berkata, cinta atau tidak cinta, Satu, dua huruf yang pendek itu apakah membuatka sulit menjawabnya Ooyang Wusuang seperti memaksa Ksio Adai harus mengatakannya. Ksio Adai terpikir lagi tahu. Terpikir dulu kenapa bukan dirinya saja yang jualan tahu bau, jualan tahu bau tidak perlu kemahiran yang memadai. Jika yang jualan tahu bau adalah dirinya, maka sekarang, semua kejadian ini akan terjadi pada diri Li Yuan Wai, dan semua pertanyaan yang mendesak ini, biar giliran Li Yuan Wai yang menjawabnya. Kalau sudah begini dia tidak bisa pura-pura bodoh lagi, Ksio Adai terpaksa memaksakan diri menjawabnya, Dulu cinta, sekarang tidak bisa cinta, juga tidak berani cinta, kau mengatakan demikian berarti di dalam hatimu masih mencintai aku bukan sepertinya begitu. Kenapa tidak bisa mencintai juga tidak berani mencintai aku? Apa hanya karena aku adalah wanita yang telah menikah mencintai itu tidak berdosa, walau kau masih mencintai aku, itu juga hal yang sangat wajar, siapapun tidak bisa melakukan tindakan apa-apa padamu, kenapa kau tidak berani mengatakannya? Apalagi kau hanya mencintai seseorang seperti apa adanya. Laki-laki wanita sama saja, walau dirinya telah menikah, masih juga berharap orang lain tetap mencintai dirinya, inilah ego, juga berhayal. Jika kau tetap masih mencintai aku, pasti kau akan menurut kata-kataku, dan membantu aku bukan kata Ooyang Usuang dengan penuh keyakinan Ksio Adai takut melihat Ooyang Usuang, Takut melihat tawanya yang memikat itu, juga takut melihat matanya yang bisa bicara itu, tapi dia tidak bisa menahan dirinya untuk tidak melihatnya, tidak melihat tawanya, tidak melihat matanya yang bisa bicara itu. Dia menganggukan kepala, walau hanya sedikit. Ooyang Usuang merasa puas, satu keyakinan yang memuaskan, puas atas egonya sendiri dan khayalannya. Seorang wanita yang telah menikah, ketika dia merasa masih bisa menyuruh lelaki lain melakukan perintahnya, tentu saja akan merasa bangga, juga tentu saja cukup bersyarat untuk tertawa, tawanya adalah tawa yang keluar dari dalam hati. Ooyang Usuang tertawa dengan gembira. Di dunia ini siapapun yang mendapat kesulitan, asal tangan cepat Ksio Adai menganggukan kepala dan menyanggupi akan membereskannya, maka kesulitan itu segera bukan menjadi kesulitan lagi. Karena tangan cepat Ksio Adai adalah pakarnya membereskan kesulitan, dan lagi dia adalah pakarnya pakar. Melihat Ksio Adai diam tidak bicara, Ooyang Usuang tetap tertawa keras, tapi dia lupa tawanya sekarang sudah sangat berbeda dengan tawanya yang dulu yang memikat itu. Kenapa kau tidak bertanya padaku, apa masalahku yang harus kau kerjakan, dan membereskan cinta walaupun tanpa syarat, tapi ada harganya, harga itu adalah pengorbanan, buat apa aku bertanya? Kau ingin aku membantu, pasti kau akan memberitahu aku, aku sudah menerima permintaanmu, jadi semampuku akan kulakukan, kau dan aku pernah berkenalan, aku tahu kau tidak akan memaksaku melakukan hal yang tidak mau aku lakukan, aku tahu kau juga tidak akan mengusulkan hal yang tidak dapat aku lakukan, betul tidak kata Ksio Adai dengan berat tapi juga tidak dapat berbuat apa-apa. Jengin menjelaskan atau menjawabnya, bagus sekali, berpisah satu tahun kau masih tetap tidak berubah, tetap seperti Ksio Adai yang aku kenal, tapi kenapa setelah bertemu dengan aku, tertawamu sekarang bisa begitu lain? Begitu tidak bergeirah Wusuang, mohon jangan membicarakan ini lagi, apakah kau tidak merasa kata-katamu sekarang sudah berlebihan? Katakan saja kau ingin aku mengerjakan apa untukmu sejak berpisah dengan Wusuang, entah berapa ratus berapa ribu kali nama ini diteriakan Ksio Adai di dalam hati, dia mengira seumur hidupnya tidak lagi akan bertemu dengan orang yang bernama ini, tapi dunia ini sepertinya betul kecil sekali. Setelah tawanya berhenti, Wusuang dengan pandangan kosong berkata, aku hanya mempunyai dua persoalan, Ksio Adai, kau tahu, aku selamanya tidak pernah memohon pada orang, tapi hari ini aku minta kau membantuku, jika kau benar masih mencintai aku, aku tidak berharap kau menolakku. Hal pertama adalah aku minta kau bunuh Li Yuanwai. Hal kedua kau harus kembali ke tempat kau datang, melupakan semua masalah di sini. Masalah apa ini? Mengapa O yang Wusuang menginginkan Ksio Adai membunuh Li Yuanwai seharusnya dia tahu Li Yuanwai dan Ksio Adai adalah sahabat karib, akrabnya sudah seperti saudara sekandung. Permintaannya bukan saja lucu, dan juga keterlaluan, sekalipun dia tidak mencintai Li Yuanwai juga tidak perlu harus minta nyawa Li Yuanwai. Siapapun tahu meskipun sebilah golok sudah diancam pada loher Ksio Adai, dia tetap tidak akan menghianati Li Yuanwai. Kalau begitu mungkin O yang Wusuang sudah jadi gila, bagaimana bisa mengatakan kata-kata ini? Di luar dugaan, jawaban Ksio Adai ternyata lebih-lebih membuat orang sulit membayangkan, aku sudah menduga pekerjaan apa yang kau ingin aku lakukan. Membunuh Li Yuanwai, aku bisa menerima permintaanmu. Aku juga sebenarnya harus kembali ke tempat aku datang, di sini sungguh tidak ada sesuatu yang bisa membuat aku bertahan. O yang Wusuang sangat kuas, kepuasannya terpampang jelas di wajahnya, tapi kali ini dia tidak tertawa, tidak tersenyum, juga tidak ada tawa lupa diri. Kenapa? Padahal sekarang dia seharusnya bisa tertawa. Mengapa Ksio Adai juga bisa menerima permintaan O yang Wusuang yang keterlaluan dan tidak masuk akal ini? Apa mungkin O yang Wusuang sudah gila, atau apakah Ksio Adai juga sudah gila? Apa betul Ksio Adai masih ingat kejadian di perjalanan Cuan San, ketika dia dihadang oleh orang? Apa dia sungguh mencurigai berita ini telah dibocorkan oleh Li Yuanwai bagaimana dia bisa meninggalkan tempat ini? Di saat semua masalah masih belum jelas? Melihat wanita yang sangat dirindukannya, orang sangat mudah menjadi tersesat, apakah Ksio Adai sudah tersesat? Setelah urusannya beres, aku akan mencarimu, aku akan datang ke tempat tinggalmu, kau juga tahu kata-kata yang aku keluarkan pasti akan kulakukan, Walau aku seorang wanita, bagus sekali, tapi apa suamimu mengizinkan kau pergi dia tidak dapat mengekang aku, asal aku senang, aku boleh pergi ke tempat di mana saja aku ingin datang, kalau begitu sekarang aku akan berangkat, pergi mengerjakan permintaanmu yang pertama Baik, sampai jumpa, sampai jumpa ini adalah harapanku dapat dengan cepat sampai jumpa, mengatakan dengan sesungguhnya aku sedikit tidak sabar, aku tahu Ksio Adai sudah pergi, meninggalkan rumah Ouyang Usuang Kemana dia harus pergi-pergi membunuh Li Yuan Wai? Kenapa dia tidak menanyakan siapa suami Ouyang Usuang? Dan juga kenapa dia tidak menanyakan pada Ouyang Usuang, dengan care apa dia bisa tahu dirinya tersesat di gunung kabut hitam apa benar pengaruh wanita begitu besar? Sampai tangan cepat Ksio Adai juga bisa tersesat oleh tawa Ouyang Usuang yang memikat? Ksio Adai selalu mengira dirinya paling pintar, tapi kenapa dia sekarang begitu bodoh sampai bisa menerima permintaan Ouyang Usuang? Anak usia 3 tahun pun juga seharusnya dapat melihat di dalam masalah ini pasti ada yang tidak benar, tapi dia malah tidak dapat melihatnya Ksio Adai baru saja meninggalkan pintu Wajah Ouyang Usuang segera menjadi sedih, karena dia teringat pada Li Yuan Wai, yang tubuhnya sedikit gemuk, wajahnya sedikit merantakan, dan juga senyumnya yang menyebalkan Dia teringat tentang semuanya, semua yang tidak dapat dilupakan, makanya di dalam matanya sedikit demi sedikit timbul selapis kabut tipis, akhirnya dia meneteskan air mata Tiba-tiba, Ouyang Usuang menghapus air matanya, air mata rindu Saat ini sinar matanya berubah, seperti ada api kemarahan yang menyala, semakin membakar semakin membesar, sungguh membuat orang yang melihatnya menjadi takut, sampai wajahnya pun menggigit-gigit gigi Dia bergumam, berkata, tidak ada orang yang boleh memperlakukan aku begini, tidak ada orang yang boleh memperlakukan aku begini Ilmu silat Li Yuan Wai tidak setinggi tangan cepat Xiaodai, tapi nasib Li Yuan Wai lebih baik daripada Xiaodai Karena setiap kali Li Yuan Wai dalam keadaan berbahaya, saat ngawanya dalam bahaya, dia selalu dapat luput dari bahaya itu dan selamat Di dalam hidupnya dia banyak berhutang budi pada orang Kata-kata ini adalah kata-kata Xiaodai saat mengolok-olok Li Yuan Wai Sekarang Li Yuan Wai telah berhutang budi lagi pada orang, dan orang berjasa ini adalah seorang wanita cantik Li Yuan Wai sungguh berterima kasih pada ayah dan ibunya yang telah memilih waktu yang bagus dan melahirkan dirinya pada saat yang baik Kebetulan, munculnya wanita ini juga sungguh sangat kebetulan Siapa kau tanya orang berbaju hitam bercadar sedikit bingung Orang yang lewat, bukan, apa kau adalah temannya hartawan Li Bukan, apa kau bermusuhan dengan aku Tidak ada, kau bukan temannya hartawan Li, dan juga tidak bermusuhan dengan aku Lalu mengapa kau melibatkan diri, apa maksudnya orang bercadar tampak marah? Katanya, orang persilatan tentu saja mengurus masalah dunia persilatan Aku ingin tanya pada kalian sebenarnya apa yang menjadi masalah jawaban yang beraturan ini sungguh hebat Li Yuan Wai seperti lupa keadaan dirinya sedang dalam bahaya, dia tertawa Orang bercadar mendengar jawaban ini, dan melihat kelakuan Li Yuan Wai, menjadi marah sekali Apa kau mampu? Jika tidak mampu, kau harus tahu diri, kau sudah melanggar larangan besar dunia persilatan Hanya orang yang berkemampuan tinggi baru boleh melibatkan diri pada masalah dunia persilatan Yang tidak ada sangkut pautnya dengan dirinya Aku tidak berani berkata aku mampu, tapi kalau untuk menyelamatkannya waku saja tidak masalah Mungkin kali ini kau akan menyesal karena telah mengurus hal yang tidak seharusnya diurus Aku tidak begitu memikirkannya, aku ingin tahu mengapa kalian bertarung di sini Mungkin aku bisa menjadi penengah yang adil Kau kira kau ini siapa mengandalkan apa kau ingin menjadi wasit kami Dan kenapa kami harus memberitahu masalah kami Tuan bercadar sudah mengatakan kami Maka aku dengan senang hati memberitahukan masalahmu dengan aku pada nona ini Li Yuan Wai yang sudah lama berdiam diri Begitu ada kesempatan segera dia menyela Tapi perkataannya ada 30% menggelitik orang Ini adalah penyakit lamanya Sama dengan tangan cepat ksia odai Semuanya tidak bisa dirubah Hartawan Li, apakah baru sebentar saja kau sudah lupa tadi kau telah dipukul sampai hampir berteriak minta tolong? Lebih baik kau jangan banyak mulut lagi Itu adalah keinginanmu Aku kan tidak pernah mencuri adik perempuanmu Kenapa kau begitu marah? Aku lihat kau sedang mencari mati Perkataannya baru saja habis Orang bercadar sudah tidak bisa menahan amarahnya Pedang di tangan kirinya mendadak digetarkan membuat gambar bunga Langsung memotong ke tubuh Li Yuan Wai Dengan memutar pinggang, memiringkan tubuh Li Yuan Wai kembali menggunakan 18 langkah gila melayang menghindar dari tusukan pedang yang tiba-tiba ini Hei! 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 Suan bercadar, gerakanmu sungguh cepat Kenapa jurusku seperti sudah berhasil kau ketahui semua? Jika mau menusuk mohon beritahu dulu Kan ada orang ketiga di sini Tunggu dulu Jurus pedang kiri ini dari mana belajarnya? Sujiarong tiba-tiba dengan keras bertanya Apa maksudnya tertegun? Jawab! Orang! Bercadar! Sedikit! Yang aku tanyakan adalah jurus yang kau gunakan Jurus pedang tangan kiri ini dari mana kau mempelajarinya itu bukan urusanmu Bukan urusan aku? Bukankah kau adalah Kim Saofei siapa? Kau tanya orang bercadar merasa aneh dan terkejut Aku siapa? Aku datang untuk membersihkan perguruan Orang yang akan menghukum murid yang berhianat ini Kata Sujiarong dengan santai tertawa Aku tidak kenal kau Lebih baik kau jangan mengurus yang bukan urusanmu Aku Sujiarong Jago pedang tangan kiri adalah kakek luarku Bagaimana kau bisa katakan ini bukan urusanku Sepasang met Orang bercadar itu tanpa ada rasa ketakutan Aku sudah lama mencarimu Kim Saofei Kau binatang yang berhati serigala Berparu-paru anjing Tidak diduga hari ini aku bisa menemukan kau di sini Itulah kehendak yang di atas Kau menyerah saja atau aku harus melakukannya sendiri Hanya mengandalkan dirimu Kau harus tahu jurus pedang tangan kiri yang kau pelajari Hanya setengahnya saja Keadaan telah berubah Liwan Wai tidak menyangka situasinya bisa berubah jadi begini Walau dia tidak tahu Sujiarong yang berbaju putih ini apa benar dapat melumpuhkan orang bercadar yang ilmu silatnya sangat tinggi ini Tapi mendengar pembicaraan mereka berdua Tidak sulit menduga orang bercadar ini sedikit banyak merasa ketakutan Sekarang dirinya seperti sudah keluar dari lingkaran kacau ini Dia mencari sebuah batu besar dan duduk Satu sikap yang santai Duduk menatap wanita baju putih dan orang bercadar Kedua belah pihak sudah mulai bertarung Orang berbaju hitam bercadar tetap menggunakan tangan kiri memegang pedang Tangan kanan melancarkan pukulan Wanita berbaju putih Sujiarong juga dengan tangan kiri memegang pedang Tapi tangan kanan menggenggam terbalik sebilah belati tajam Di lapangan dua bayangan orang satu hitam satu putih Laksana dua ekor naga berjumpalitan dan berloncatan Sebentar di atas sebentar di bawah Bergumul jadi satu, hawa pedang angin tinju membuat pasir dan debu di tanah terbang kemana-mana Dua orang yang sedang bertarung seru tidak membuka mulut Hanya terus-menerus melancarkan serangan silih berganti Tidak disangka seorang wanita bisa mempunyai ilmu silat yang begitu bagus Li Wan Wei yang melihat sampai wajah berubah-rubah Dirinya baru saja bertarung dengan orang bercadar itu Dia tahu kelihayan orang bercadar itu Jujur saja dirinya bukan lawannya Tapi wanita ini bukan saja bisa maju dan bisa mundur Sepertinya malah berada di atas angin Terbayang olehnya jika seorang laki-laki besar Kalah oleh wanita ini Wajah bulat Li Wan Wei tidak tahan menjadi merah Diam-diam dia bersumpah Selanjutnya dia harus mengurangi makan daging anjing Harus lebih banyak meluangkan waktu berlatih silat Orang bercadar juga merasa tidak akan kalah Segera dia merubah serangan Tapi tetap tidak ada kemajuan Sepertinya setiap tusukan pedangnya selalu telah diketahui oleh lawannya Seluruh gerakannya sudah dikendalikan lawan Dan keadaan Ksu Jiarong sebaliknya Semakin bertarung dia semakin gagah Dia telah mengurung orang bercadar itu Di dalam lingkaran pedangnya Setiap serangannya sedikit pun tidak memberi kesempatan pada lawannya Tampaknya dia sangat membenci pada orang ini Ternyata orang bercadar yang bernama Kim Sao Fe Telah mengangkat jago pedang tangan kiri Untuk belajar ilmu pedang tangan kiri Dan jago pedang tangan kiri Bai Lian San tahu dia belajar ilmu pedang tangan kiri Ada udang di balik batu Jadi tidak semua jurusnya diajarkan Dia hanya mengajarkan setengah jurus pedangnya Melihat tidak dapat mewarisi semua pelajarannya Di dalam hati Kim Sao He menjadi benci Dalam satu kesempatan setelah dapat mencuri pusaka dunia persilatan Jing Tian Gong Dia menghilang Dan Bai Lian San karena saking marahnya hingga jatuh sakit Ksu Jiarong tahu peristiwa ini Dia segera mencari kemana-mana tapi tidak berhasil Sekarang begitu melihat Kim Sao Fe berada di hadapannya Mana bisa dia tidak melakukan tindakan Sebuah benda bisa menaklukan benda lain Pedang tangan kirinya Ksu Jiarong sepertinya adalah penakluk pedang orang bercadar ini Ternyata orang bercadar Kim Sao Fe hanya belajar setengah jurus pedang Sedang belati di tangan kanan Ksu Jiarong khusus menaklukan jurus pukulan lawannya Setiap Kim Sao Fe mengira dapat memukul dengan berhasil Selalu disabat oleh belati itu dengan santainya Yang dituju bukan saja pukulannya tidak bisa dilancarkan Sampai-sampai harus membalikan pedang menolong tangan kanannya dan menangkis belati Maka pertarungan ini segera tampak siapa menang siapa kalah dalam taktik militer Bab ke-36 Lari adalah siasat paling bagus Juga siasat yang paling tepat sekali Orang bercadar yang bernama Kim Sao Fe melihat dia tidak ada harapan bisa menang Bahkan segera akan kalah Jadi dengan cepat dia mencari akal untuk melepaskan diri Tapi bukan saja Ksu Jiarong sudah tahu niatnya Li Wan Wai yang menonton di sampingnya juga sudah mengetahui niatnya Chuan bercadar Perlukah aku bantu berteriak minta tolong? Jika kau tidak berteriak, kau akan hilang kesempatan Kim Sao Fe yang tampak kewalahan Ditambah Li Wan Wai di sisi lapangan terus meledeknya Diajadi lebih marah lagi Sekali kurang hati-hati lengan kanannya telah tersayat belati sepanjang satu cun Darah segar segera mengucur keluar Aduh! Darah sudah keluar Hati-hati Chuan bercadar coba kau lihat kenapa kau begitu tidak waspada Sedikit lagi saja lengan itu akan buntung gembira saat orang lain mengalami nasib sial adalah sifat manusia Li Wan Wai terus-terusan berteriak Dia sendiri lupa Tadi saat didesak oleh Kim Sao Fe dia berputar-putar tidak karuhan Hal yang bukan tunggal pasti sepasang Di dunia ini sering terjadi begitu Li Wan Wai bagaimanapun tidak dapat menduga bisa terjadi hal yang begitu kebetulan Terdengar sebuah teriakan Berhenti Suara itu juga keluar dari mulut seorang wanita Wanita ini bajunya hitam semua Wajahnya juga memakai cadar Tidak dapat dilihat wajahnya apakah sama cantiknya dengan Ksu Jarong Atau sama dinginnya Jelas Sekarang Kim Sao Fe menjadi bersemangat lagi Matanya sudah menunjukkan Ksu Jarong menarik tangannya menghentikan serangan Dengan tenang dia memperhatikan tamu yang mengikuti langkahnya dari belakang Li Wan Wai sudah meloncat turun dari batu yang diadu duki Dengan mengong melihat wanita baju hitam itu Tapi yang dipikirkan di dalam hatinya adalah bagaimana mencari akal supaya bisa membuka kain hitam itu Tentu saja dia ingin melihat wajah aslinya Yang paling penting adalah dia paling benci pada orang yang tidak berani berhadapan dengan wajah aslinya Apalagi tadi dia hampir saja dibunuh oleh nona bercadar sampai berlari tidak karuan di jalan raya Yang paling tidak bisa tenang tentu saja Li Wan Wai Maka sebelum orang lain membuka mulut Dia sudah membuka mulut dulu Dajie ini, kakak perempuan paling besar Aku pikir kau tentu seorang wanita kenapa menghentikan pertarungan Bukankah ini merusak keadaan siapapun tidak mengira yang dia keluarkan adalah perkataan ini Juga dikeluarkan dengan wajah yang serius lagi Li Sujiarong tertawa Walau hanya sekelebat Mata Li Wan Wai tajam sudah melihatnya Dia mengerti apa yang disebut tawa yang menggegerkan seluruh kota Kim Sao Tei tidak bisa melihat wajahnya Tapi dari getar cadarnya yang tidak ada angin bisa bergerak sendiri Mungkin dia juga tertawa Hanya saja tidak ada suara Wanita berbaju hitam menatap pada Li Wan Wai dengan kaku dan keras berkata Hartawan Li, kau mungkin sudah bosan hidup Kau juga kenal aku Hartawan Li sungguh tidak mengira dirinya sejak kapan telah menjadi ternama Sepertinya hari ini setiap orang yang bertemu dengan dirinya semuanya mengenal dirinya Tapi dia sendiri tidak tahu siapa nama atau marganya Orang yang melihat tingkah lakumu tentu tidak akan susah menduga dirimu Kata wanita berbaju hitam dengan tajam sambil mengejek Orang yang bisa mengejek juga harus bisa menerima ejekan Baru betul-betul hebat Sama seperti ilmu silat Bisa memukul orang juga harus berani menerima pukulan Baru ilmu silatnya disebut hebat Perkataan ini tangan cepat Siya Odei sering mengatakannya pada Li Wan Wai Dan Li Wan Wai selalu mengingatnya dengan kuat Wajah Li Wan Wai tidak tampak perubahan Tapi di dalam hati Li Wan Wai Dia marah sampai usus pun seperti menjadi simbol tali Walau bagaimanapun di dunia ini tidak ada orang yang berani berkata begini pada dirinya Apalagi setelah tahu siapa dirinya Li Wan Wai ingin sekali bereaksi Tapi setelah dipikir-pikir Saat dirinya masih kecil memang karena nakalnya sampai nenek keluarnya tidak mau dekat Pamannya juga tidak sayang Dia jadi tidak bisa berkata lagi Sekarang yang paling penting dia masih bisa melihat tawa tadi Siapakah siapa wanita berbaju hitam melihat Li Wan Wai tidak menjawab Matanya dibalik cadar dengan marah melotot pada Li Wan Wai Lalu pada Ksujiarong bertanya Ksujiarong juga menjawab dengan acuh Dua orang wanita jika sudah bertempur Serunya pasti tidak kalah dengan dua orang pria Udara dalam sekejap seperti membeku Tampak dua wanita ini tidak mau mengalah Mereka saling melotot Lihatlah cahaya kematian Kalian pasti sudah melihat cahaya kematian Perkataan yang tidak perlu dikeluarkan Tapi dikatakan jika bukan tangan cepat Ksia Odai pasti Li Wan Wai yang mengatakan Karena hanya dua orang ini yang baru bisa melakukan perbuatan semacam ini Tiga orang itu dibuat tertegun oleh kata-kata yang tiba-tiba muncul Juga tidak dapat menangkap apa maksud kata-kata ini Sambil menampilkan senyum yang memikat Li Wan Wai menjelaskan Dajai yang memakai cadar hitam Maaf, aku yang seperti setengah pengemis ini Punya kebiasaan yang buruk Tidak dapat menahan kata-kata ini Betul, seperti tulang ikan ditenggorokan Seperti tulang ikan ditenggorokan Jika tidak dikeluarkan tidak terasa enak Hartawan Li Katakan Apa maksud kata-katamu Hai, hai, hai Begini, aku pikir kau pasti berparas sangat buruk Maka memakai cadar menutupi wajah Kau takut melihat sinar Maka, sekali mengangkat tangan Enam butir bintang dingin membentuk dua segitiga terbang menyerang enam jalan darah penting di tubuh Li Wan Wai Rupanya wanita berbaju hitam itu sangat marah hingga melepaskan senjata rahasia Li Wan Wai sudah mempersiapkan diri Melihat tangan wanita baju hitam diangkat Dia segera memiringkan tubuhnya melayang ke samping menghindar serangan senjata gelap Sambil berteriak Kenapa kau menyerang tanpa memberitahu wanita berbaju hitam yang sudah melepaskan senjata rahasia Tubuhnya bergerak berjaga-jaga Tunggu, Sujiarong segera menghadang di depan wanita berbaju hitam Apakah kau dengan Kim Sao Tei satu kelompok Kalau benar memang kenapa Kalau begitu tidak ada perkataan lagi Jaga serangan Kuk Sujiarong maju menyerang dengan pedangnya Seluruh langit penuh dengan bayangan pedang Dia menyerang pada wanita berbaju hitam Wanita berbaju hitam itu tidak menggunakan senjatanya Tapi sepuluh jarinya yang mulus Jika menjentik juga menakutkan orang Sungguh sebuah senjata yang hebat Hari ini Li Yuan Wai merasa nasibnya sungguh buruk Bertemu lawan Tidak peduli laki-laki, wanita Ilmu silat orang-orang ini semuanya lebih tinggi dari dirinya Dan lebih kuat dari dirinya semuanya sekaligus bisa ada kesini Seharusnya ilmu silat Li Yuan Wai Di dunia persilatan sangat sedikit yang bisa menandinginya Tapi sekarang yang dia temui malah satu pun tidak ada yang lemah Dia merasa hatinya dingin Sambil menonton dua wanita bertarung Sambil berjaga-jaga pada Kim Sao Fe I Khawatir mendadak dia menyerang Melihat wanita berkelahi merupakan suatu kenikmatan Apalagi dua orang pesilatok Kim Sao Fe I dengan menggegam pedang mendatangi Li Yuan Wai Hartawan Li, aku lihat kita juga jangan menganggur Lihat saja, sebenarnya siapa yang akan berteriak minta tolong Walau sudah tahu kecuali ada kejadian yang aneh Yang kalah pasti 80% adalah dirinya Tapi sebagai seorang laki-laki mau tidak mau dia tetap harus menunjukkan Li Yuan Wai melintangkan tongkat pemukul anjingnya Berkata, baik, Chu Won bercadar, aku akan menemani kau bermain-main Tapi terdengar suara berkata Kim Sao Fe I, kau pulang dulu dan tunggu di sana Biar aku membereskan urusan di sini Wanita berbaju hitam sambil bertarung masih dapat melihat dengan jelas gerak-gerik orang yang ada di pinggir lapangan Makanya mengeluarkan perkataan Dengan menyahut sekali, orang bercadar yang bernama Kim Sao Fe I dengan garang berkata pada Li Yuan Wai Hartawan Li, orang lain takut padamu pejabat dari organisasi pengemis Tapi aku tidak takut, kau tunggu saja Kita pasti akan bertemu lagi Sampai waktunya aku pasti akan menghajarmu Sampai kau nanti akan mencari gigimu yang berserakan di tanah Ampun, saudara bercadar, aku jadi takut Orang bercadar tidak menyahut lagi Dia membalikan tubuhnya dengan cepat pergi Sambil meloncat naik lagi ke atas batu besar Li Yuan Wai menyilangkan kakinya Sepasang tangannya menahan dagu Dengan asik melihat pertarungan dua wanita itu Sungguh susah dijelaskan bagaimana masalahnya bisa berubah jadi begini Dia sendiri tadinya adalah pemeran utama Sekarang malah jadi penonton Melihat dua wanita ini bertarung dengan sangat seru Orang yang tidak tahu alasannya Mungkin bisa mengira bahwa dua wanita sedang berebut suami Dia sedikit bangga Dirinya seperti mabuk Li Yuan Wai sungguh hampir saja tidak tahu siapa marganya Terima kasih telah menonton